Playtopia Adventure Senayan Park, Playground untuk anak hingga dewasa. Taman bermain indoor ini menawarkan berbagai permainan seru yang dapat dieksplorasi. Termasuk interactive ball pool, sun playground, dan beragam permainan lainnya yang tidak hanya didesain untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Dengan konsep baru, Playtopia Adventure Senayan Park menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan bagi pengunjung dari berbagai usia. Dengan adanya berbagai permainan menarik, Taman Hiburan ini menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi bersama keluarga dan teman-teman. Nah, sebelum berkunjung yuk simak beraneka macamnya di bawah ini, seperti yang dipaparkan di atas, Playtopia Adventure Senayan Park menyediakan berbagai permainan. Taman Hiburan ini menawarkan berbagai permainan menarik. 1. Wall Climbing Wall Climbing adalah kegiatan mendaki dinding buatan yang disediakan di Taman Hiburan ini. Pengunjung dapat menikmati pengalaman mendaki dinding dengan berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 2. Wave Sliddy Wave Sliddy adalah permainan seluncur yang memiliki desain unik dan menarik, di mana pengunjung dapat merasakan sensasi meluncur dari ketinggian. 3. Interactive Ball Pool Interactive Ball Pool adalah area bermain yang diisi dengan banyak bola plastik berwarna-warni. Di area ini, pengunjung dapat bermain dengan bola-bola tersebut. Area ini biasanya menjadi daya tarik bagi anak-anak karena mereka dapat melompat, berenang, atau bahkan tenggelam di dalamnya. 4. Sun Playground Sun Playground adalah area bermain yang diisi dengan pasir dan berbagai permainan. Seperti istana pasir, permainan air, dan berbagai permainan lainnya yang dapat dilakukan oleh pengunjung dari berbagai usia. Area ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk bermain pasir. 5. Air Choster Air Choster ini cukup ekstrim. Bahkan, anak-anak dianjurkan untuk tidak menaikinya karena memiliki panjang jalur 130 meter dengan tinggi 17 meter. Jalurnya juga keluar dari area permainan hingga melewati mall. Karena Playtopia ini ada di lantai 1 sehingga lobi di lantai dasar akan terlihat saat menaiki air Choster ini. 6. Ropi Play Ropi Play adalah permainan yang melibatkan tali dan berbagai rintangan yang harus dilewati oleh pengunjung. Permainan ini menantang dan menyenangkan, cocok untuk pengunjung dari berbagai usia. Dengan adanya Ropi Play, Playtopia Adventure Senayan Park menawarkan pengalaman bermain yang seru bagi pengunjung. Untuk bisa menikmati taman bermain indoor ini, kamu harus membayar tiket dengan durasi bermain yang ditentukan. Senin Kamis, Rp150.000 2 jam, harga promo jadi Rp120.000, Jumat Minggu, Rp200.000 2 jam, harga promo jadi Rp150.000, harga tiket ini berlaku untuk segala usia dan satu tiket berlaku untuk satu orang. Pendamping pun harus membeli tiket dengan harga normal. Lokasi Senayan Park, Yalan, Gerbang Pemuda No. 1, RT-1FW-3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 10.270, itulah informasi seputar Playtopia Adventure Senayan Park yang bisa kamu kunjungi di akhir pekan. Bagaimana? Tertarik? Terima kasih telah menonton!